Terima kasih ada masih bersama kami dalam Seguan Sepinjok Berita. Pemirsa sejak sepekan pelaksanaan pekan imunisasi nasional atau PIN Polio di Kabupaten Ponorogo mencapai 106 persen dari target 80 ribu anak di Bumireok. Meski tahap 1 sudah rampung, Dinkes masih membuka layanan vaksinasi polio di Puskesmas-Puskesmas. Capaian vaksinasi pekan imunisasi nasional atau PIN Polio di Kabupaten Ponorogo mencapai 106 persen, melebih target awal yang ditetapkan sebanyak 80 ribu anak sejak sepekan dilaksanakan. Meskipun masih dalam tahap pertama vaksinasi, Dinas Kesehatan Dinkes Ponorogo terus berupaya meningkatkan keberhasilan program ini. Melalui kebijakan sweeping atau kunjungan langsung ke rumah warga, mereka berhasil mencapai angka partisipasi yang tinggi dalam upaya meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak terhadap virus polio. Dengan bantuan semua elemen, juga termasuk teman-teman semuanya, ini kita di posisi 106 persen. Berarti berapa total? Berarti kalau kita total 100 persen itu 8.206, berarti kita lebih dari itu. Lebih dari itu. Sasaran kita kan jumlahnya 8.206. 80.206. Terus targetnya itu sebetulnya 95 persen. Tapi kan kita tidak bicara target, kita bicara semua anak ponorogo, usia 0 sampai dengan 7 tahun atau 7 lebih lah, 7-8 tahun harus terpapar vaksinasi polio tetes. Baik itu di posyandu, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, itu semuanya ditetes vaksin polio untuk putaran pertama ini. Meski pin polio tahap 1 sudah selesai, pelayanan vaksinasi polio terus dilaksanakan. Dinkes mengimbau warga ponorogo yang belum mendapatkan vaksinasi polio untuk segera mendatangi puskesmas terdekat. Vaksinasi ini merupakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi anak-anak dari potensi penularan virus polio yang dapat menyebabkan dampak kesehatan serius. Eka Patria, JTV Ponorogo